Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rekan-rekan kali ini kita videokan tentang perbaikan mekatro kontroler SK 200 strip 10 popelko dengan kerusakan pengisian baterai berusak mematikan kunci kontak selamat menyimak hai 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 Oh ganti kontroler burik dari tinggal low fuel level tinggal solar low bonggar di cek bonggar di cek 18.000 selamat menikmati selamat menikmati ini C158 shot ini R215 jadi gosong ini yang berhubungan dengan jalur charge ini karena C158 shot jadi kita ganti dua komponen ini terima kasih 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 dengan tiga komponen ini nanti kita tes di unit untuk error kerusakan pengisian baterai rusak matikan kunci kontak begitu semoga nanti sudah bisa hilang ya kita akan tes controller yang habis kita perbaiki untuk error kemarin pengisian baterai rusak matikan kunci kontak ini tetap kita perbaiki karena untuk controller yang buat mengganti sementara kemarin HM nya kejauhan ini yang buat ganti itu HM nya sudah 18.000 sedangkan Hai yang aslinya masih tiga ribuan jadi tetap harus diperbaiki diperbaiki dan dipasang kembali di unitnya kita akan coba hai 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 akhirnya udah kembali ke tiga ribuan ya 3800 di situ warnanya cuma solar kurang tambahkan solar coba kita hidupkan engine engine sudah hidup ya Alhamdulillah untuk error nya sudah hilang hingga solar kurang saja ya walaupun pengecekannya kemana-mana dulu ya karena untuk error masalah pengecasan ini untuk di masalah di controller jarang-jarang biasanya ya cuma di alternator atau di harness nya di kabelnya atau di di usbog ya terima kasih rekan-rekan semua semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh